Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2 Babnya yang kedua yaitu mari mengenal Allah Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Allah Al-Alim Nah tetapi sebelumnya Bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Mencet tombol like kemudian share channel Guru Cerdas Supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan membat bagi kita semua Oke sekarang kita akan lanjutkan ya Nah disini masih dengan Ahmad dan Fatimah Kata Fatimah Nah Al-Alim ini artinya adalah Allah Maha Mengetahui Nah jadi Allah sebagai Tuhan kita Allah Maha Mengetahui segala apapun yang terjadi Di alam ini Semuanya Allah ketahui Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Kata Ahmad Allah mengetahui yang nyata dan gaib Nah betul Sesuatu yang nampak atau yang nyata Yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita Mampu diketahui oleh Allah Dan begitu pula hal-hal yang gaib Hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera pun Itu mampu Allah tangkap Mampu Allah ketahui Nah Allah mengetahui dari hal-hal yang kecil Misalkan suara semut Suara bakteri Ya suara virus Semuanya diketahui Allah Nah tetapi Allah juga mengetahui sesuatu yang besar Apa yang terjadi pada alam semesta kita Apa yang terjadi pada langit Allah Maha Mengetahui Nah pengetahuan Allah ini tidak terbatas Semuanya Allah ketahui Sedangkan pengetahuan kita selaku manusia sangatlah terbatas Tapi pengetahuan Allah tidak terbatas Nah apa saja bukti Allah Maha Mengetahui Nah buktinya adalah Al-Quran Di dalam Al-Quran Ada berbagai kisah Ada berbagai cerita di masa depan Yang ternyata memang sesuai dengan yang telah terjadi Kemudian Datangnya hari kiamat Nah hanya Allah sajalah Yang mengetahui Akan waktunya Untuk datangnya hari kiamat Tidak ada satu orang manusia pun Atau mahluk pun Yang mengetahui datangnya kiamat Yang hanya mengetahuinya adalah Allah semata Nah sekarang bagaimana cara kita untuk Meneladani sikap dari Al-Alim ini ya Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh Dalam mencari ilmu Tidak boleh malas Tidak boleh lelah Yang kedua kita tidak malas dalam menuntut ilmu Nah betul ya Jadi kita tidak boleh malas Kita harus selalu berusaha Harus selalu bekerja keras dan percaya diri dalam menuntut ilmu Yang ketiga kita tidak boleh bersikap sombong Meskipun pandai Nah kesombongan akan membuat kita hancur ya Nah tidak boleh sombong Kemudian kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan Hal yang kecil Kalau kita lakukan secara terus menerus akan menjadi hal yang besar Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengamalkan Serta menyampaikan ilmu pengetahuan Nah betul Apa yang kita ketahui kita amalkan Kemudian kita sampaikan kepada orang lain Nah Alhamdulillah Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai Terima kasih Karena sudah mau menyimak ya Assalamualaikum Assalamualaikum